Hingga saat ini, sebagian besar pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia mengalami sakit hingga tak bisa berjalan. Saat kedatangan 239 PMI dari Depot Tahanan Immigration Tawau di Pelabuhan Tunontakanunukan, banyak dari mereka yang kondisinya lemah bahkan tidak bisa berjalan. Ada sekira 4 orang PMI, baik laki-laki maupun perempuan dewasa yang dicemput petugas di Dermaga menggunakan kursi roda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Felis. Baik, rekan-rekan dan tribuners, dapat saya laporkan memang pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, ada sekirah 239 PMI dari Depot Tahanan Immigration Tawau yang tiba di Pelabuhan Tunontakanunukan. Dari pantauan di lapangan memang dari ratusan PMI tersebut mengalami kondisi tubuh yang lemah bahkan tidak bisa berjalan. Ada sekira 4 orang PMI, baik laki-laki dewasa maupun perempuan dewasa yang terpaksa dijemput oleh petugas di Dermaga menggunakan kursi roda. Dari 239 PMI tersebut terdiri dari 158 laki-laki dewasa, 64 orang perempuan dewasa dan 17 anak-anak termasuk balita. Konsul Republik Indonesia di Tawau Malaysia, Henny Hamida, turut ikut mendampingi pemulangan ratusan deportan PMI kembali ke tanah air. Henny mengatakan pihaknya sudah enam kali melakukan kunjungan ke detensi, maksud saya ke Depot Tahanan Immigration Tawau sebelum 229 PMI tersebut di deportasi. Bahkan untuk deportan tahap ketiga ini, mereka sudah enam kali melakukan pertemuan, yakni melakukan verifikasi dan juga sekaligus melihat kondisi langsung para PMI yang ditahan di pusat tahan sementara imigrasi Tawau. Dan ketika menemukan ada PMI yang memang mengalami kondisi sakit, mereka meminta kepada petugas imigrasi Tawau untuk segera membawa ke rumah sakit. Namun saat ditanya mengenai perlakuan tak manusiawi terhadap pekerja mejiran Indonesia selama berada di Depot Tahanan Immigration, Henny mengaku belum mengetahui praktik karena untuk melihat tempat ataupun kondisi langsung di dalam sel ataupun DTI, Depot Tahanan Immigration tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan lantaran harus atas izin khusus dari Ketua Pengarah Immigration Malaysia. Selama melakukan wawancara dengan para PMI tersebut, Henny menyebut tidak ada tuluhan apapun dari mereka. Namun dia menunggu memang PMI merasa takut menyampaikan hal tersebut ketika masih berada di Tawau Malaysia sehingga saat tiba di Nunukan, pihak konsul dan juga kementerian luar negeri langsung melakukan asesmen dan pedataan di rumah ramah PMI atau bentuk senawa yang ada di Nunukan. Ini beberkan di Sabah ada 4 DTI, Pengetawau, Papar, Kota Kinabalu, dan Sandakan. Sementara itu, ini juga menyampaikan bahwa PMI yang dideportasi selama ini dari Malaysia yang besar memiliki kasus ilegal alias tidak memiliki password. Sampai hari ini ada 108 PMI yang masih berada di depotan immigration. Untuk kasus, ada 122 orang yang punya kasus tidak punya password. Kemudian menyusul overstay atau tinggal bimasa, narkoba, dan kasus kriminal lainnya. Maksudnya PMI secara ilegal ke Malaysia, Henny meminta kerja sama semua pihak, baik itu pemerintah daerah Kabupaten Nukan, Kemudian Balai Penempatan Perlindungan Seperti Amikra Indonesia di Nunukan juga petugas pengamanan perbatasan. Henny menyampaikan memang keterlibatan, ada keterlibatan calok ataupun pengurus, baik itu dari warga Indonesia maupun dari Malaysia sendiri, yang telah memfasilitasi maksudnya para calon-calon PMI ilegal sampai ke Malaysia. Dan Henny juga menyampaikan memang petugas, maksudnya pemerintah Malaysia, akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang memang mempekerjakan PMI secara ilegal. Henny meminta kepada PMI yang memang masa berlaku pasportnya sudah habis, untuk bisa segera melapor kepada konsul di Tawau, untuk dilakukan perpanjangan sebelum pihak petugas Malaysia melakukan operasi penangkapan. Dan diinformasikan sebanyak 239 PMI tersebut sudah dipulangkan kembali ke kampung halamannya masing-masing pada subuh tadi. Demikian laporan sementara dari Nukan, Kalimantan Utara kembali ke media studio. Terima kasih Rikan Felis atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Perlindungan PMI Kemenlu RI serta Konsul RI Tawau berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah tiba dengan selamat tembali ke tanah air. Ini adalah bensuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi seluruh keluarga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Proses fasilitasi kepulangan Bapak Ibu sekalian, ini berkat kerjasama yang baik dari seluruh kementerian lembaga dan juga tertulur dari Pemda Nukan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin ingin kami juga pesankan kepada Bapak Ibu sekalian. Satu, bahwa Bapak Ibu sekalian adalah wangat negara Indonesia yang punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dari negara. Nah, oleh karena itu, jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah ragu-ragu, menyampaikan sebagian macam pemasalahan kepada... Bu, terakhir Bu, ini kan kondisi PMI setiap kali datang nih pakai kursi roda, sakit, dan segala macam. Konsulat ada ninjau ke bagian PTS nggak? Di dalam PTS seperti apa kondisinya? Ya, konsulat kita melakukan kunjungan ke PTS, biasanya ketika kita melakukan verifikasi dan pendataan juga, dan kita juga melakukan kunjungan, juga memberikan bantuan kepada mereka yang berada di PTS. Tapi memang kalau untuk melihat tempat kondisinya langsung, kita tidak berhubungan. Tidak dibolehkan, Bu, ya? Perlu izin khusus dari tua pengarah di negara yang di... Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi langsung dengan PMI kita yang di PTS itu, begitu mereka keluar. Jadi ketika kita melakukan verifikasi, ini yang untuk 239 ini, kita ketemu mereka 6 kali pertemuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.